di daerah Hayamuruk Berdasar dari, berakat dari situ kami ke lokasi dan betul, kami melakukan upaya maksa penangkapan jelas, terang-menderang di TKP 1 Hayamuruk tersebut kita temukan laki-laki di KWH dengan menggunakan tas ini, di dalamnya ada rokok yang berisikan 2 paket sabu, metametami setelah ditimbang beratnya 2,4 gram lutut kami interogasi di lapangan sumber barang tersebut betul dipesan dari BK yang saat ini kita lakukan pengejaran dan disampaikan oleh WH bahwa sabu ini adalah pengesanan dari RF yang dipesan tanggal 13 malam sebelumnya baru ada tanggal 14 awalnya awalnya kemesanan ada 3 gram tetapi pada saat ini yang ada hanya 2 gram kemudian selama proses penangkapan kita melakukan pengembangan ke rumah RF yang berada di ragunan selama di perjalanan selama di perjalanan selama di perjalanan RF ini menelpon WH dengan menanyakan sudah ada belum posisi sudah di mana dan berkali-kali melakukan komunikasi berdasarkan dari itu kita lakukan pengembangan ke rumah RF yang di daerah ragunan penangkapan dan perbedaan dilakukan di rumah RF ditemukan kami menanyakan betul yang bersangkutan RF mengatakan ya saya mempesan ke WH kemudian bukti cek di handphone masing-masing ada kemudian bukti pemesanan dan betul RF men-transfer sejumlah uang sebesar 5 juta untuk pemesanan barang tersebut dengan catatan 4 juta untuk barang dan 1 juta untuk jasanya jadi itulah yang jelas terang-menderang selain dari cat komunikasi handphone ada juga perang-perang berkening kita tanyakan kepada perbahagia RF nah dia akan mengakui ya dia kemudian kita akan untuk apa informasinya akan diperlukan dalam 14 malam nah 14 malam itu dari malam saya ini itu kemudian ternyata pagina jam 10 20 ditangkap 31 jam 13 ditangkap 23 saat ini yang kita menangkan kita kenakan pasal 112 114 dan 132 eh 30 kita berkankan dengan permusulakatan jadi ancaman antara hematologi ini kita menangkap seorang laki-laki ya lakuin inisial WH ya dan setelah kita lakukan pemilihan badan ternyata yang terbatukan kedapatan membawa narkotika jenis sabu ini ya dua ini didapatkan dari dari jumat kawak tadi didapatkan ya jadi tersangka WH ini kedapatan ada dua klip narkotika jenis sabu kemudian pelaburan penanggapan dan kemudian kita tanya yang kita lakukan penyelidikan dari mana barang-barang ternyata barang itu dari dari WK yang saya masih DPO WK itu dan pesan dari siapa pesannya itu ternyata dia mendapat pesanan dari RF jadi RF itu hubungi walan dan hubungi biaya ini untuk memegangkan atau mencarikan narkotik dan sabi gitu penyelidikan behind it pun kita sempat berhubungan keluar Jakarta keluar Jakarta kemudian dari Jakarta dari luar Jakarta disampaikan silahkan hubungi biaya telah mendapatkan komunikasi dia sama melikai gitu ini akhirnya tadi jadi telah tersangka WH ini kita lakukan penangkapan yang betul siapa ternyata RF akhirnya dalam perjalanan menuju ke TKP 2 tadi TKP 1 ya di jalanan dulu kita ke TKP 2 di perjalanan ada komunikasi dengan dengan tempat ya antara WH ini dengan RF komunikasi intinya ya sampai di mana ini ya sabar sampai di mana lagi jadi tidak ada sekali komunikasi tapi menanyakan sampai di mana sampai di mana akhirnya kita sampai ke TKP 2 di Raguna di Raguna di rumahnya RF akhirnya selanjutnya kita lakukan penangkapan di rumah RF kita temukan di rumah kemudian ada ATM ada input input juga ada jadinya seperti apa kita temukan yang ditransfer dari salah satu ATM dekat rumah RF di Raguna ke rekening WH berdasarkan dari itulah kami lakukan pengembangan dan kita bawa ke kantor saya rasa demikian perjalanan terima kasih terima kasih